Intro Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Prawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel News Point. Intro Pemirsa tim mahasiswa Universitas Prawijaya berhasil meraih juara umum Mandalika SI Competition 2023. Sebanyak 10 tim tersebut terdiri dari 6 tim Fakultas Pertanakan, 1 tim gabungan FAPET dan VILKOM, 1 dari Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi Bisnis, dan Fakultas Teknik. Salah satu anggota tim Aurega menjelaskan bahwa tim UBE mengikuti 2 kategori perlombaan, yakni SI dan Lomba Poster. Dalam kompetisi yang diadakan oleh Prisma Nusantara ini, tim UBE meraih juara umum dengan mengumpulkan sebanyak 2 emas, 2 perak, 1 perunggu, dan juara favorit. Penyakit mastitis pada sapi merupakan peradangan pada kelenjar susu sapi perah yang disebabkan oleh infeksi. Peternak sapi membutuhkan obat yang mujarab, namun murah dan ramah lingkungan. Hal inilah yang menjadi poin penting dari ide sekelompok mahasiswa Fakultas Pertanakan UBE untuk meriset penggunaan limbah roti sebagai bahan antiseptik untuk mengobati mastitis sapi perah. Nantinya, hasil riset ini akan diterapkan kepada pertenak di daerah Pujon, Kabupaten Malang. Jadi, kemarin itu kita mengikuti Mandalika Esa Competition di kategori Esai. Nah, kategori Esai ini kami menginovasikan sebuah inovasi yaitu tentang pemanfaatan limbah roti sebagai antiseptik sebagai salah satu solusi untuk mencegah mastitis suplinis di peternakan Pujon Malang. Begitu, Bapak. Untuk hasilnya sendiri, Alhamdulillah dari kami mendapatkan gold medal dan mendapatkan juara kategori Esai, juara 2. Pemirsa sebagai upaya memaksimalkan keuntungan bagi peternak kambing, mahasiswa Fakultas Pertanakan menggaga sebuah aplikasi penjualan kambing melalui Smart Farm. Aplikasi ini menurut Aurega merupakan aplikasi penjualan kambing tanpa melibatkan belanting. Melalui aplikasi ini, peternak dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari kambing yang dijual. Selain itu, aplikasi ini juga terintegrasi dengan sektor peternakan dan pertanian karena mampu menyajikan data pengolahan kotoran kambing menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi peternak dan petani. Smart Farm ini mampu menarik perhatian juri pada ajang Mandalika Esai Competition 2023 dengan meraih medali perak. Terobosan baru dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Peternakan UB dengan merilis konsep Smart Farm yang merupakan aplikasi penjualan kambing secara online. Aplikasi tersebut memberikan keunggulan karena penjualan tidak melalui belantik sebagai perantara. Dengan Smart Farm ini, maka peternak akan mendapatkan keuntungan lebih maksimal dari transaksi kambingnya. Konsep Smart Farm ini dipresentasikan oleh mahasiswa peternakan UB dalam ajang Mandalika Esai Competition 2023 bersama 10 tim lainnya. Dalam ajang tersebut, Smart Farm berhasil meraih medali perak dan ikut mengantar UB menjadi juara umum. Kami membuat sebuah inovasi yaitu Smart Farm di mana dia itu sebuah aplikasi e-commerce penjualan kambing yang konsepnya itu terintegrasi dengan pertanian dan peternakan. Jadi di mana nantinya aplikasi itu menjual kambing tanpa harus adanya belantik. Jadi keuntungan yang dipakai oleh pengguna dan provider itu sama-sama menguntungkan. Dan kemudian aplikasi itu juga saling menguntungkan antara dua bidang pertanian dan peternakan. Di mana nantinya pertanian itu mensuplai pakan kepada ternak. Dan untuk yang peternakan itu nantinya kotoran ternak yang akan diolah menjadi pupuk organik. Yang di mana pupuk organik itu lebih bagus daripada pupuk kimia yang nanti digunakan oleh pertanian seperti itu. Pemirsa inovasi dan terobosan mahasiswa fakultas pertanakan UB untuk membantu peternak terus berjalan. Kali ini mahasiswa FAPET memanfaatkan limbah roti sebagai antiseptik untuk mengobati mastitis pada sapi. Eka mahasiswa FAPET UB menjelaskan bahwa riset timnya fokus kepada pemanfaatan limbah roti yang banyak terbuang menjadi sesuatu yang lebih berharga. Antiseptik untuk mengobati mastitis sapi sangat dibutuhkan oleh peternak. Sehingga dirinya berharap hasil penelitiannya dapat diterapkan oleh peternak. Dengan produk yang ramah lingkungan dan murah, diharapkan peternak dapat terbantu dalam merawat sapi yang mereka miliki. Riset tim fakultas peternakan ini mampu meraih medali emas pada ajang medali KSI Competition 2023. Penyakit mastitis pada sapi merupakan peradangan pada kelenjar susu sapi perah yang disebabkan oleh infeksi. Peternak sapi membutuhkan obat yang mujarab namun murah dan ramah lingkungan. Hal inilah yang menjadi poin penting dari ide sekelompok mahasiswa Fakultas Perternakan UB untuk meriset penggunaan limbah roti sebagai bahan antiseptik untuk mengobati mastitis sapi perah. Nantinya hasil riset ini akan diterapkan kepada peternak di daerah Pujon, Kabupaten Malang. Jadi kemarin itu kita mengikuti Mandalika ESO Competition di kategori ESI. Nah kategori ESI ini kami menginovasikan sebuah inovasi yaitu tentang pemanfaatan limbah roti sebagai antiseptik, sebagai salah satu solusi untuk mencegah mastitis suplinis di peternakan Pujon, Malang. Begitu Bapak. Untuk hasilnya sendiri, Alhamdulillah dari kami mendapatkan gold medal dan mendapatkan juara kategori ESI, juara 2. Buku gagal jantung keperawatan mandiri dan multidisiplin bukan sekedar seremoni belakang. Ketua Pusat Studi Kardiofaskuler Fakultas Kedokteran UB Prof. Saifur Rahman mengatakan bahwa buku tersebut merupakan upaya dari berbagai bidang ilmu yang diramu menjadi satu buku panduan bagi penderita gagal jantung. Kolaborasi tersebut meliputi dokter spesialis jantung, dokter umum, ahli gisi hingga ahli fisik. Semua ahli tersebut memiliki ranah dalam perawatan bagi penderita gagal jantung. Hal ini dikarenakan penyakit gagal jantung juga disebabkan oleh faktor makanan, garam dan lainnya. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan buku tersebut dapat menjadi panduan yang lengkap bagi keluarga dan masyarakat dalam menjaga kesehatan jantung. Buku gagal jantung, perawatan mandiri dan multidisiplin merupakan kolaborasi dari berbagai ahli yang memberikan sumbang sih ilmu dalam melakukan perawatan jantung secara mandiri. Buku yang diluncurkan oleh Pusat Studi Kardiofaskular Fakultas Kedokteran UB ini diharapkan dapat menjadi buku panduan yang lengkap. Buku ini merupakan panduan lengkap pertama di Indonesia sehingga dapat digunakan oleh keluarga dan masyarakat dalam menjaga kesehatan. Buku ini adalah isinya terkait dengan kolaborasi antar profesi yang masing-masing punya job, dokter ngapain, perawat ngapain, ahli gizi ngapain, obat ngapain. Mungkin tanya-tanya, apa hubungannya dengan gizi? Gizi itu penting bagi kita. Gizi itu kalau nggak benar, dia kolesterol tinggi, gula tinggi, serangan lagi, gagal jantung lagi. Kemudian gizi juga mengatur garam. Garam itu kalau terlalu banyak, jadi bengkak, jadi sesak nafasnya dan seterusnya. Jadi demikian fisik butuh apa? Fisik itu untuk melatih bahwa pasien gagal jantung itu bukan nggak boleh sama sekali bekerja. Tapi dia harus bekerja sesuai dengan kemampuannya supaya dia kualitas sinumnya bagus. Sejauh mana? Kedokteran fisik yang akan membantu kami, oh disini saja, undi disini saja, dan seterusnya. Jadi keperawatan terkait dengan keteratenan minum obat, bagaimana diatur minumnya, pipisnya berapa, dan seterusnya. Perhimpunan dokter spesialis kardiofaskular Indonesia atau PERKI Malang, mendukung pengembangan teknologi untuk membantu penanganan penyakit jantung. Ketua PERKI Malang, Dr. Budi Satrio, mengatakan saat ini hampir semua lini kehidupan bersentuhan dengan teknologi termasuk di dalamnya dunia kesehatan. Penggunaan aplikasi Atria yang diluncurkan oleh Pusat Studi Kardiofaskular UB, menurut Budi, merupakan terobosan maju untuk membantu mempercepat penanganan penyakit jantung. Aplikasi ini merupakan produk yang sudah ditunggu oleh dunia kesehatan untuk membantu dokter dan pasien. Budi mengapresiasi dan mendukung inovasi dari Pusat Studi Kardiofaskular UB sebagai langkah maju dan kolaborasi dengan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan dunia kedokteran. Aplikasi Atria yang ditujukan bagi pasien gagal jantung merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Pusat Studi Kardiofaskular Universitas Brawijaya. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, maka pasien akan lebih mudah mendapatkan informasi, panduan dan langkah perawatan jantung secara mandiri. Aplikasi ini juga mempercepat proses penanganan kejadian sehingga membantu pasien dan dokter serta rumah sakit. Penggunaan aplikasi Atria mendapat dukungan dari perhimpunan dokter spesialis kardiofaskular atau PERKI. Aplikasi Atria merupakan langkah maju dengan mengkolaborasikan keilmuan kedokteran dan teknologi digital. Saat ini kita memasuki dunia digital. Tentu dunia digital itu adalah suatu adaptasi kita sebagai manusia, sebagai insan yang bekerja dalam bidang keilmuan. aplikasi digital yang ini di inisiasi juga oleh Pusat Studi Kardiofaskular yang berarti tidak lepas dari Pemudahan Saipur yang ada di sana untuk memudahkan kita mem-prim segala resources, mulai dari para ahli, kemudian para pasien, kemudian tentu teman-teman yang menggunakan para pelayan, pemberi pelayan kesehatan yang akan memudahkan ini sehingga outcome-nya adalah belajar kesehatan terutama dalam bidang kalau Atria ini dikhususkan untuk gagal jatuh waktu muda. Pemudahan Saipur Pemudahan Saipur Pemirsa Transformasi BUMN yang sudah berjalan 3 tahun ini, berdampak signifikan terhadap perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini juga memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara melalui pajak dan dividen. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa kontribusi BUMN dalam 3 tahun ini rata-rata mencapai Rp400 triliun per tahun. Padahal menurutnya hal ini terjadi pada saat pandemi COVID-19, di mana banyak perusahaan mengalami gangguan keuangan. Pada tahun 2023 ini, Arya juga meyakini bahwa kontribusi BUMN untuk pemasukan kas negara akan bertambah secara signifikan seiring dengan membaiknya pendapatan BUMN dari berbagai sektor seperti perbankan, tambang, dan lainnya. Kontribusi pemasukan kas negara dari BUMN pada 3 tahun terakhir ini terus mengalami kenaikan. Hal ini terjadi seiring dengan membaiknya kinerja perusahaan BUMN dari berbagai sektor. Dalam sektor perbankan, saat ini bank BUMN seperti BRI mampu mencetak laba terbesar di Indonesia, mengalahkan perbankan swasta yang selama periode sebelumnya menjadi bank dengan laba terbesar. Selain perbankan, BUMN sektor lainnya seperti tambang, telekomunikasi juga terus bertumbuh seiring dengan proses transformasi. Total pajak, dividen, dan sebagainya selama tahun 2-3 tahun itu melebihi kontribusi kami melebihi Rp6-8 triliun lebih banyak daripada 3 tahun sebelumnya. Padahal kondisi lagi korona. Di mana semua perusahaan dunia lagi empat-empatan, kami justru bisa menyumbang untuk negara selama 3 tahun 1.198. Artinya apa? Selama 3 tahun, rata-rata kami sekitar hampir Rp400 triliun setiap tahunnya. Tahun depan, 2023, tahun ini 2023, pasti naik. Nggak mungkin nggak. Masa libur lebaran yang banyak dijadikan masyarakat untuk mudik pulang kampung ditanggapi serius oleh perusahaan Kereta Api Indonesia. PT KAI menyediakan sekitar Rp2.200.000 tiket khusus untuk angkutan kereta masa lebaran 2023. Animu masyarakat yang memilih kereta api sebagai moda transportasi menuju kampung halaman terlihat cukup tinggi hingga hari ini. Tiket Kereta Api masa lebaran sudah dapat dipesan sejak 26 Februari 2023 untuk keberangkatan 12 April atau Hamin 45. Peningkatan pemesanan tiket tercatat mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari data penjualan, untuk keberangkatan Hamin 10 sudah terjual 4,08 persen dan hingga tanggal 6 Maret yang merupakan keberangkatan untuk Hamin 2 Idul Fitri sudah terjual 43,8 persen. PT KAI juga meningkatkan bandwidth di server mereka untuk mendukung lancarnya penjualan tiket libur lebaran 2023. Bagi masyarakat yang baru bisa berangkat mudik tepat waktu Idul Fitri bisa memesan tiket di tanggal 8 Maret 2023 untuk keberangkatan hari pertama Idul Fitri 22 April 2023 dan tanggal 9 Maret 2023 untuk keberangkatan 23 April 2023 tepat di hari kedua Idul Fitri. Tiket kereta api bisa diperoleh melalui aplikasi KAI Akses website KAI.id, kontak senter 121 dan mitra penjualan yang bekerjasama dengan KAI. Sebagai gambaran masa pemesanan dan jadwal keberangkatan berikut infografis untuk memudahkan menentukan pembelian tiket kereta api masa lebaran 2023. Keberadaan Echen Gondok yang beberapa waktu lalu memenuhi area Waduk Selorejo malang harus menjadi perhatian semua pihak. Peneliti sungai sekaligus dosen FPI KUB, Dr. Sri Sudaryanti mengatakan bahwa keberadaan Echen Gondok merupakan akibat dari persoalan di sepanjang hulu sungai menuju Waduk Selorejo. Echen Gondok merupakan salah satu indikator terjadinya pencemaran terhadap kualitas air Waduk Selorejo. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengakibatkan pendangkalan dan penurunan fungsi utama Waduk untuk mengatasi hal tersebut menurut Sri tidak hanya dibebankan kepada pengelola Waduk. Serta dibutuhkan kerjasama dari semua pihak dari hulu hingga hilir karena pencemaran terhadap air terjadi di sepanjang kawasan tersebut. Tumbuhan Echen Gondok beberapa waktu lalu tampak memenuhi kawasan areal Waduk Selorejo, Malang. Pihak pengelola Waduk yaitu Jasa Tirta mengambil langkah cepat dengan melakukan pembersihan Echen Gondok. Keberadaan Echen Gondok ini tidak dapat diabaikan karena menjadi indikator terjadinya pencemaran air Waduk. Pencemaran dan penurunan kualitas air Waduk ini terjadi sejak dari aliran hulu sungai yang mengarah ke Waduk Selorejo. Untuk itu dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk saling memberikan kontribusi dalam menjaga aliran sungai agar tidak mencemari air Waduk Selorejo. Jadi kalau perlahiran ada Echen Gondok itu sebenarnya kalau manusia itu sudah ada gejala sakit ya jadi karena nutriannya sudah berlebihan nutrian itu anorganik itu makanannya dari Echen Gondok karena terus ada cinar matahari jadi dia tumbuh melimpa jadi ya inputnya yang harus dikendalikan nah inputnya anorganik tadi dari organik ya limba-limba yang ada di daerah aliran sungai itu yang harus dikendalikan sehingga nanti bisa menekan menekan dari pertumbuhan Echen Gondok dan itu ketelibatan stakeholder harus wajib itu bekerjasama. Bagus informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini jangan lupa saksikan news point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di WTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan selamat beraktifitas. selamat menikmati selamat menikmati